Terima kasih. 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 banget bahwa solusi yang kita berikan itu tuh harus harus melibatkan komunitas lokal, jadi misalnya waktu itu kita komunitas lokalnya orang-orang di Jatiluwi jadi itu semua apa namanya peserta itu datang ke Jatiluwi dan berkomunikasi dengan warga di sana wawancarain, ngobrol sama mereka, melihat kehidupan mereka sehari-hari, tinggal sama mereka jadi benar-benar mengerti gitu loh kayak, oh komunitas lokal itu perlunya apa harapannya nanti ketika mereka kembali ke tempat masing-masing mereka benar-benar bisa apa ya, engaging the local community sampai sini ada pertanyaan gak? sampai sini dulu aku mau buka chat nih, lihat backgroundnya teman-teman oh oke, bahasiswa ada yang hukum, ada yang pendidikan kayak ini masih belum sebanyak peserta nih yang jawab nih baru sedikit nih saya masih tunggu ya semuanya harus jawab backgroundnya dari mana saja nih, cek juga dengerin gak ini nih kalau video gak kelihatan itu apa namanya gak tahu kita ada di situ apa enggak gitu raga dan jiwanya oke, sambil terusin lagi oke, kenapa kita pilihnya food energy sama water gitu ya jadi kalau teman-teman lihat gambar di sini oke ini apa sih nih kekeringan ya kekeringan gitu kan banyak tempat di Indonesia dan waktu itu di Cambodia juga karena tim kita kan dua negara gitu Indonesia sama Cambodia mirip-mirip lah kondisi agriculture banyak kekeringan gitu terjadi banjir kalau banjir di Indonesia yang banyak gitu aku gak yakin sih kalau di sana ada banjir tapi di sana kering keringannya sama ada banjir juga dan biasanya pun lahan yang kering bukan biasanya tapi kenyataannya lahan yang kering lahan yang gundul itu juga mengakibatkan banjir karena tanah itu jadi kehilangan kemampuan untuk menyimpan air gitu kan mereka udah ada hubungannya gitu banjir dan kekeringan terus ini juga kurang air kurang minum kurang air bersih gitu kan kemudian mati lampu juga terjadi kalau misalnya kita ada bencana apa mati lampu gitu tapi selain itu kalau kita membicarakan energi pun dalam proses pembangkitan energi itu menggunakan banyak air gitu loh menggunakan banyak lahan gitu jadi mereka semua itu terhubung gitu dan ini yang paling mengemaskan tuh kemiskinan dan juga kekurangan pangan sampai gizi buruk dan masalah-masalah pangan lain yang terjadi di masyarakat apa sih yang kita mau bilang antara air energi dan pangan itu mereka saling terkait dan tidak bisa dipisahkan artinya kalau kita mau memecahkan masalah di antara satu sektor kita harus melihat sektor-sektor yang lain gitu misalnya mau memecahkan masalah kelangkaan pangan gitu kita pasti harus melihat energinya gimana airnya gimana gitu melihat masalah air pun kita harus melihat pola pola pertaniannya seperti apa gitu apa sih yang membuat kok airnya jadi kayak kering gitu apakah ada yang salah gitu dengan pola pertaniannya gitu apakah ada yang salah misalnya disana ada bendungan atau apa yang membuat air itu jadi kering atau gimana gitu itu harus dilihat semuanya gitu karena mereka tuh saling terkait apakah energinya kurang untuk irigasi seperti itu kalau bahasa keringnya dulu kita bilang they are inextricably linked gitu mereka itu saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dibisahkan menurut saya sama juga ya sama apa yang diangkat sama etam water hygiene sama sanitation I'm sure that they all are like correlated super strong and we cannot really separate them we have to see it from the holistic picture kayak big picture-nya tuh garis besarnya tuh seperti apa oke terus akhirnya kita bikin ini nih yang namanya saya habis saatnya innovation lab kita singkat sebagai child biasanya itu tuh kayak laboratorium teknologi gitu tapi bukan di suatu tempat yang kita sebut laboratorium teknologi itu orang-orangnya gitu jadi orang-orang insightnya timnya pesertanya komunitasnya itu adalah laboratorium tempat kita bereksperimen mendesain membuat prototype untuk menyelesaikan masalah terkait water energy and food gitu oke jadi kita dulu sama banget ini yang tahun lalu way solicit for the future tahun 2019 ini timnya gitu kalau yang sekarang 2020 ya jadi kita juga ketemu gitu se-ASEAN gitu dan mereka setiap negara membuat proyek masing-masing oke terus programnya dulu tuh seperti apa programnya tuh ya kita ada community approach jadi kita ngobrol kita kerjasama sama orang-orang lokal yang ada di Jatiluwi tapi peserta juga tentunya mereka approach juga komunitas di tempat asal mereka karena apapun yang mereka buat di Jatiluwi nanti tuh harus dapat diimplementasikan di tempat asal mereka karena kan pesertanya seluruh Indonesia jadi gak mungkin semua diimplementasikan di Jatiluwi tapi kenapa kita bawa ke Jatiluwi karena waktu itu yang kita angkat tuh masalah turizam sama masalah pertanian dan air food energy gitu kan kita lihat itu bisa lah kita lihat masalah itu ditemukan di daerah-daerah lain jadi masih bisa apa namanya direplikasi gitu di daerah masing-masing terus kita melakukan workshop dan design challenge waktu itu sama juga ada pre-workshop online mengerjakan tugas merancang proyek gitu semua dilakukan sebelum hari H hari H-nya di Bali 5 hari kayak mereka belajar mereka lomba lagi mereka keton membuat prototipenya gitu dan ada implementasi setelah untuk pemenang gitu setelah workshop selama 3 bulan nah itu yang kita sebut accelerator gitu accelerator itu kayak kita mempercepat aja jadi itu proyeknya tim tim-tim tersebut tapi kita si child cuma mempercepat aja gitu meng-isolera dengan cara apa ngasih mentoring apa namanya memberikan workshop tadi terus kita memberikan pendanaan juga gitu memberikan link hal-hal seperti itu oke oke ini foto-foto aja sih ini community approach waktu kita ketemu sama orang-orang di JTLWN-nya oh ini pas prototypingnya ya ini contoh prototype yang dibuat oleh salah satu tim ini turbin air seperti itu keren sih ini dia turbin air yang terapung seperti itu ide-nya oke dan ini juga masih foto mereka foto tim yang sama well highlight-nya itu apa setelah acara itu jadi kita punya 21 finalis dan 6 teknologi yang masuk final dan kita memberikan total 24 juta itu seed funding yang mereka bawa pulang tapi tentunya kita memberikan banyak gitu ya kayak puluhan juta biasiswa gitu untuk semua 21 orang itu karena mereka kita datangkan ke Bali terus gratis pelatihannya akomodasinya semuanya itu free selama 5 hari dan kita juga kayak mempertemukan mereka dengan banyak apa namanya narasumber-narasumber yang yang inspiratif dan juga kita ajak melihat side-side yang harapannya juga membuat mereka tuh bawasannya lebih terbuka terus pemenangnya tuh areanya ada disini jadi di Sulawesi sama di Jawa kebetulan gitu gak ada yang di Bali dan ini hasil survey kita dari peserta jadi mereka kebanyakan apa namanya mereka senang gitu nanti bisa denger sendiri ya dari Ila ya Ila kan serta sharing pengalamannya seperti apa gitu jadi ini impression mereka tentang BNDC gitu jadi melihat ini semua keneng sih kayak kita bisa meninggalkan impression have impression for them gitu ya itu gak ada kayak tidak ada result lain yang kita inginkan selain kayak manfaat dari program ini gitu jadi kalau aku jadi teman-teman udah gak sabar nih kayak bersenang-senang di Kalimantan di Samarinda nanti pasti menyenangkan oke aku mention sedikit aja tentang Waisili ini karena teman-teman udah ketemu sama orang-orang di Waisili kan sekarang Waisili ini komunitas yang sangat besar dan mereka tuh kalau kata kita connecting the dots gitu ya dots tuh maksudnya orang-orang yang tersebar banyak di seluruh Asia Tenggara di Amerika gitu yang daerahnya tuh terpampang jauh gitu tapi lewat Waisili itu bisa bersatu dan akhirnya bisa membuat proyek bareng sebut saja ini Samarinda sama Malaysia akhirnya bisa membuat proyek di Samarinda itu kan keren ya jadi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu dari saya itu aja sih ini kontak Cahaya Abisatnya ya kalau teman-teman penasaran sama proyek kita bisa banget untuk di follow Instagram kita Facebook kita dan ini website kita kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau apa bisa email kita di sini atau DM Instagram kita aja well that's all from me ok terima kasih banyak Mbak Dita terus perkongsian saya nak menarik tadi itu itu ini lebih kurang macam saya Abisatnya juga cuma perbedaan daripada segi mohon maaf ya suaranya agak kecil oh iya hello dengar tak ya better ok terima kasih kepada Mbak Dita tadi kena sudi memberikan sharing untuk kita semua so Cahaya Abisatnya ini lebih kurang dengan time kita cuma perbedaan daripada tema saja lepas itu nanti kita akan adakan sesi Q&A dalam masa dalam satu jam nanti kita boleh discuss lebih lah lepas ini saya serahkan kepada Mbak Ila untuk sesi sharing dia silakan ya terima kasih Kak Iana dan Kak Dita juga Kak Rahman selamat malam semuanya senang sekali rasanya bisa bergabung juga bersama dengan teman-teman dari etam petakan ini karena tahun lalu saya juga merasakan euforia menjadi seorang peserta lebih tepatnya di kegiatan Bali Nexus Design Challenge yang harus saja dijelaskan sama Kak Dita ya oke mungkin saya akan melanjutkan bagian untuk lebih kepada sesi sharing terkait dengan apa-apa saja yang salah sudah saya dapatkan semenjak mengikuti Bali Nexus Design Challenge dan apa-apa saja yang hal-hal yang terjadi lebih detail pada saat Bali Nexus Design Challenge ini terlaksana saya izin share screen sebentar oke 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 ya apa sudah terlihat belum lagi oke 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 thank you ya jadi saya mulai menjelaskan ya di bagian sini itu adalah hari kedua kalau saya tidak salah ingat jadi saat itu kita sedang mengadakan diskusi dengan salah satu mentor atau fasilitator yang ada di Bali Nexus Design Challenge oke 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 ya lanjut lagi nah di bagian sini kita di Bali Nexus Design Challenge itu sebenarnya lebih dari kata kompetisi karena apa yang kita dapatkan itu lebih banyak kepada sharing terkait dengan proyeknya kita itu tentang apa kemudian dihadirkan pula mentor-mentor yang ekspert di bidang masing-masing kemudian kita bisa sharing terkait dengan apa-apa saja yang perlu kita improve dari proyek yang kita lakukan nah selain itu selain materi yang kita dapatkan selama kurang lebih 4 hari kita juga mendapatkan yang namanya tentunya networking ataupun teman dari daerah lain di seluruh Indonesia yang tentunya ide-ide yang mereka bawa atau proyek yang mereka punya itu juga tidak kalah luar biasa dengan proyek-proyek yang lain nah boleh di next weekend Kak Rita ke slide berikutnya ya nah di hari keempat itu ada yang namanya hackathon day jadi kayak kita tuh prototyping jadi kita disiapkan waktu kurang lebih 24 jam untuk prototyping masing-masing alat yang rencananya akan kita buat nah salah satunya ini adalah tim saya jadi saya asalnya dari kota Makassar dan ini adalah saat proses kita sedang prototyping jadi saya dan tim itu membuat sebuah prototype atau alat untuk pengering padi karena saya basicnya adalah pertanian jadi ada hal yang selama ini menjadi permasalahan adalah ketika petani ingin mengeringkan gabah tetapi ada problem utama yaitu terjadi pada musim hujan nah tentunya mereka yang selalu bergantung pada cahaya matahari itu akan kesulitan pada saat mereka ingin mengeringkan gabah mereka alhasil saya dan tim kemudian berpikir bagaimana caranya untuk bisa memberikan solusi atau menawarkan solusi dari masalah itu nah caranya adalah dengan membuat sebuah alat dimana alat itu bisa membantu petani untuk tidak lagi bergantung dengan cahaya matahari dan mereka bisa menggunakan alat tersebut pada saat musim hujan karena dia hanya menggunakan energi dari biogras seperti itu jadi di hackathon day 24 jam full kita benar-benar melakukan prototyping ya istirahat sebentar kemudian lanjut lagi nah keesalkan harinya itu ada di slide berikutnya jadi kita di slide berikutnya adalah presentasi jadi pada saat presentasi itu ada dua sesi di sesi pertama itu kita lebih kepada sharing terkait dengan apa-apa saja yang menghusus dari alat atau teknologi yang kita buat nah setelah itu di sesi berikutnya itu adalah kita membelaskan terkait dengan peluang dari bisnis teknologi yang kita buat jadi seperti misal saya dari pengirim padi jadi kira-kira kalau misalkan pengering gabah ini dipakai oleh petani dia kira-kira bisa menghemat berapa banyak kos atau berapa banyak biaya yang mereka bisa hemat dalam waktu satu tahun begitu pun dengan teman-teman dari teman-teman lain yang memiliki teknologi tentunya itu di bagian presentasi jadi itulah tadi bali nexus itu bukan sekedar kita berkompetisi untuk melihat siapa teknologi yang paling bagus tapi selain itu bali nexus design challenge juga memberikan kita wadah untuk bisa memikirkan terkait dengan peluang bisnis yang nantinya bisa kita dapatkan atau bisa kita raih pada saat kita menjalankan atau menjual teknologi ini begitu nah kebetulan tadi sudah di mention sama kadita yang mendapatkan juara itu kemudian akan mendapatkan funding dan saya dan tim itu salah satunya yang kemudian mendapatkan juara dua di kompetisi atau di kegiatan bali nexus design challenge dan kami kami tentunya mendapatkan pendanaan untuk kemudian mengimplementasikan teknologi kami di daerah asal kami itu di kota Makassar boleh di next lagi kak juta ya selanjutnya ini adalah lokasi implementasi saya dan tim jadi sebenarnya saya itu saya ada bertiga dalam satu tim tapi karena ada hal yang urgent untuk teman saya yang satu makanya yang datang ke Bali untuk workshop kemudian presentasi itu hanya berdua saja tapi tetap kita menjalankannya itu bertiga dan di bawah dari tim inti ini ada lagi beberapa orang kami tambahkan karena mereka berasal dari background yang berbeda ada dari teknik elektro ada teknik mesin ada teknik industri peternakan dan lain-lain yang kemudian bisa membantu pengimplementasian proyek ini nantinya nah sebenarnya proyek ini masih berjalan sampai sekarang ya karena tapi karena kasus covid yang terus meningkat di daerah kami yaitu daerah Makassar jadi kami belum sempat untuk mengimplementasikannya di desa yang kami ingin setuju tapi sekarang kami lagi proses untuk terus mengimprove dari alat yang kami buat sendiri nah alatnya belum jadi total tapi masih terus diimprove oleh teman-teman sehingga bisa diimplementasikan langsung tapi kami sering mengadakan koordinasi dengan desa terkait yang akan kami lakukan tempat untuk apalagi sekarang posisinya saya sudah tidak tinggal lagi di daerah Makassar saya sudah tinggal di daerah Bali saya sudah lebih dekat lagi dengan Kak Dita jadi mungkin nantinya dengan teman-teman saya yang ada di Makassar itu lebih informatif saja lebih sering mengadakan konsultasi kemudian lebih banyak mengadakan meeting online dengan teman-teman saya yang lain di teman-teman saya boleh di next Kak Dita nah jadi di acara Bali Nexus Design Challenge kemarin saya bertemu dengan Kak Dita kemudian Kak Ais Kak Anggit kemudian Kakak-kakak yang lain yang merupakan alumni dari Waisley Academy Fellowship Program nah pada saat kegiatan BNDC itu mereka memberitahukan terkait dengan kegiatan Waisley ini nah akhirnya pada saat saya sementara mengimplementasikan projek itu mereka kembali mengingatkan bahwa Waisley Academic Fellowship Program itu sudah open application sebenarnya saya tidak pernah tahu sebelumnya kalau misalkan Waisley Academic Fellowship Program itu seperti apa dan lain sebagainya tapi karena info dari Kakak-kakak alumni jadi saya memutuskan untuk mencoba untuk mendaftarkan diri di program ini dan ya tanpa saya sadari ternyata saya bisa lolos sampai ke tahap terakhir dan alhasil dari BNDC tadi kemudian saya menjalankan projek dan pada akhirnya sekarang saya sudah menjadi salah satu bagian dari keluarga Waisley Academic Fellowship dan sebenarnya harusnya saya ikut di Waisley atau kegiatan Waisley Academic Fellowship Program di tahun ini but ya due to COVID-19 it has to be postponed until 2021 dan ini sudah dipostpon untuk kedua kalinya karena kemarin kabar pertama akan dipostpon sampai bulan Agustus kemudian kabar terakhir lagi akan dipostpon sampai ke spring 2021 jadi which means itu adalah di tahun depan ya tapi itu tentunya menjadi hal yang membuat kita semakin termotivasi untuk lebih belajar lagi sebelum berangkat boleh di next selanjutnya kan kita ya karena beruntungnya saya dapat isway center kita selalu di engage melalui virtual dan ini adalah salah satu bentuk atau foto-foto atau screenshot dari hasil virtual engagement di modul pertama dan insya Allah di akhir September ini kita akan kembali virtual engagement untuk modul kedua jadi teman-teman saya di sesama fellow di isway center itu sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke modul kedua tapi kebetulannya lagi pada saat saya jadi semuanya itu kebetulan jadi pertama di BNDC saya ketemu dengan alumni isway center kemudian pas YC Lee saya bisa dapat isway center dan di isway center saya masuk ke tim innovation challenge lagi-lagi saya harus berurusan dengan BNDC seperti Bali accident challenge kemudian etam akadem dan lain-lain seperti itu ya next lagi boleh ya dari keikut sertaan saya kemudian dalam berbagai kegiatan itu yang kemudian membawa saya sekarang bisa ada di Bali sampai saat ini karena saya sudah menjadi bagian dari salah satu keluarga NGO yang bergerak di bidang sustainability life namanya adalah art company adalah perusahaan atau social enterprise based Jepan Indonesia dan setelah itu di tahun ini pula mulai dari bulan ini saya bersama dengan bos saya sendiri selaku jadi Tomohirohamakawa itu adalah co-founder dari art company dan saya bersama dengan dia ikutan dalam salah satu program Eastway Center yaitu EWC Innovation Fellow jadi ada 10 fellow dari Asia Pasifik yang ikut dalam kegiatan ini dan tim kami salah satunya jadi penundaan program sampai tahun depan itu ternyata bisa membawa berkah dan bisa memberikan banyak pengalaman lagi sebelum akhirnya bisa datang ke Eastway Center secara nyata mulai lanjut lagi Kak Dita terakhir mungkin saya mau bilang mungkin kita gak akan pernah tahu apa yang akan kita apa yang akan terjadi besok kemudian ataupun bulan depan ataupun tahun depan atau bahkan beberapa tahun yang akan datang tapi yang harus kita tahu adalah kita mau jadi apa pada saat waktu itu datang jadi tetap mencoba dan tetap berdoa selalu setiap saat terima kasih terima kasih banyak-banyak Mbak Ila it's such inspiring story to hear that you are selected to Eastway Center so you being part of the family as well yeah macam teringat zaman-zaman kita welcome place was after okay so sebenarnya minggu insyaAllah minggu depan kita akan panggil Lance ataupun Christina untuk our second free workshop insyaAllah so it's gonna be exciting so untuk anak-anak participant we hope that you're going to have like a few questions for them kalau siapa-siapa yang mungkin ada kemahuan untuk pergi ke Hawaii macam Mbak Ila kan mungkin akan ada soalan-soalan yang macam tu lah yang macam-macam mana nak apply gitu-gitu kan so it's a career development actually when you move into the community kan so untuk participant if you have any questions we are now opening for Q&A for about one hour so bisa terus chatting saya akan bacakan dekat chatting box ataupun boleh tanya secara langsung kepada Mbak Dita ataupun Mbak Ila kita silakan ada apa-apa soalan boleh tanya langsung atau via chat ya mungkin sambil menunggu peserta saya mau tanya buat Ila terkait implementasi what the most challenging path of implementation path sama what what could you suggest for AS participant soalan terkait dengan apa challenge yang paling besar untuk implementasi sendiri itu adalah waktu yang bisa saya pastikan untuk kesemua tim saya karena pada saat itu pada saat proses implementasi kita bertiga itu lagi ada di fase skripsian dan alhasil banyak waktu yang tidak bisa ketemu sehingga kita agak sulit di bagian situ tapi karena kita sudah merekrut beberapa teman lagi di bawah dari tim-inti jadi secara tidak langsung mereka bisa membantu karena kebetulan mereka masih junior kita sendiri dan mereka belum sibuk di waktu itu jadi mereka bisa membantu kita lebih baik lagi merancang dan kemudian mengimplementasikan nah yang kedua itu adalah mencari lokasi jadi sebenarnya pada saat kita masih di Bali hari itu awarding night kita kan sudah diberikan funding dari kita sudah diberikan funding oleh tim di Indisi dan pada saat kita sudah berikan funding saya kemudian berdiskusi sama teman tim saya kira-kira kita bagusnya implementasinya di Kota Makassar itu di bagian mana nah kita sudah tentukan lokasi ini tapi pada saat kita visit ke lokasi itu ternyata apa yang kita expect atau apa yang kita harapkan itu ternyata tidak sesuai dengan yang terjadi di desa itu jadi di desa itu berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan mereka itu sudah punya mereka sudah didonasikan oleh pemerintah mesin seperti itu kemudian mereka juga tidak pakai karena alasan mereka lebih memilih untuk konvensional dan lain sebagainya karena mereka di sana daerahnya lebih banyak fase untuk cerahnya dibandingkan fase hujan nah jadi kemudian kita mencoba lagi riset di daerah mana yang sebenarnya punya atau masalahnya itu di bagian situ dan hasil kita dapat dan ya desa ini desa yang sangat terpencil untuk ke sana itu hanya perlu naik motor dan juga agak sedikit challenging juga jalanannya jadi itu challenge-nya tapi alhasil pada saat kita ketemu sama orang di desa tersebut dan mereka menjelaskan apa yang terjadi dan itu sesuai dengan alasan kami kemudian datang ke sana jadi bahagianya pada saat kita ternyata dapatkan desa yang benar-benar sesuai dengan tujuan kita seperti itu itu sih Kak kalau di bagian challenging tadi pertanyaan kedua saya agak miss suggestion untuk calon finalis etam ini etam pk academy ya kalau suggestionnya sendiri pertama adalah jangan pikirkan kalau teman-teman ini sedang mengikuti sebuah kompetisi jadi pikirkan bahwa teman-teman datang dengan sebuah ide untuk memecahkan masalah itu kalau misalkan kita masih ber punya apa punya niat nih kita pengen juara karena kita lagi ikut kompetisi ya mungkin itu bisa dikalahkan dengan niatnya teman-teman untuk bisa memberi impact ke orang lain dan itu memang sangat terasa ya karena pada saat kemarin saya ikut di indisi saya itu gak pernah kepikiran bakalan bisa dapat juara ataupun dapat funding dan kemudian implementasi dan pada akhirnya bisa lolos sampai ke EWC itu gak pernah saya pikirkan sama sekali yang saya pikir adalah saya datang karena ini masalah yang udah terjadi lama gitu di sektor pertanian bahkan orang-orang di kampung saya sendiri itu sering ngeluh dan terakhir tahun lalu itu saya datang ke kampung saya saya sempat nangis karena keluarga saya itu gagal panen gitu gagal untuk mengeringkan gabah karena pada saat mereka masuk ke tahap pengeringan itu hujan datang terus-menerus alhasil mereka kehilangan beberapa sekian beberapa ton begitu gabah yang kemudian membuat mereka itu tidak bisa mendapatkan penghasilan pada bulan itu dan itu membuat hati saya teriris saya bilang wah teknologi saya ini masih perlu dikembangkan 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 lagi sehingga bisa dipakai oleh banyak orang karena itu jadi niatnya diperbaiki aja karena berawal dari niat semuanya sehingga saya bisa sampai sekarang seperti ini dan ada di Bali bisa ketemu dengan keluarga besar Waisili juga makasih saya kembalikan ke Yana pertanyaan saya sudah yang lain saya mau bertanya buat Kak Andi boleh ini kan latar belakangnya Kak Andi pas lagi ikut projectnya itu mahasiswanya jadi gimana cara ngatur waktunya Kak karena kan saya lihat juga ini banyak yang ikut mahasiswa apalagi kalau nanti dikasih waktu 3 bulan khusus untuk mengimplementasikan project itu jadi ngatur waktunya itu gimana ya Kak terima kasih saya langsung jawab aja ya ya terima kasih tadi yang sudah bertanya Indriani ya kalau gak salah yang tadi bertanya terkait dengan bagaimana kita bisa mengatur waktu ya memang kalau misalkan kita mahasiswa apalagi pada saat saya implementasi itu memang saya lagi ada di fase untuk menyelesaikan skripsi jadi benar-benar harus mengatur waktu antara mengimplementasikan project ataukah harus menyelesaikan kewajiban pada saat kuliah nah jadi lebih kepada mungkin teman-teman lebih pintar-pintar aja mengatur di bagian misal teman-teman punya tugas nih di kampus itu diselesaikan aja terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa mengimplementasikan projek itu nah di waktu tiga bulan itu tentunya teman-teman tidak akan serajin di satu bulan pertama karena mungkin di satu bulan pertama itu biasanya fase dimana kita menjalankan projek dengan sangat biat tapi di bulan-bulan berikutnya itu sudah banyak alasan misalnya dari anggota tim sendiri kalau misalkan ingin menyelesaikan ini dan itu jadi sarannya kalau misalkan teman-teman ada di fase yang benar-benar giat untuk menyelesaikan projek itu bagusnya adalah teman-teman menyelesaikan hal-hal yang sangat penting dulu di bagian projek itu nah setelah itu pada saat proses implementasi sedang berjalan usahakan untuk tetap jaga apa ya kerjasama antar tim komunikasi antar tim supaya nantinya pada saat kita mengimplementasi itu lebih bagus gitu dan lebih terencana selain itu mungkin teman-teman bagusnya itu memberi atau buat schedule terkait dengan apa-apa saja dari projek itu yang harus dikerjakan misalnya di minggu ini dan yang paling penting adalah apa dari projek itu yang harus diraih di satu bulan ini jadi kayak ada schedule mingguan kemudian bulanan seperti itu jadi teman-teman itu punya target oh di minggu sekian kita harus ngelaksan lain ini nih di minggu sekian kita harus kerjain yang bagian ini oh di bulan ini kita harus capai udah sampai di bagian ini seperti itu jadi memang betul-betul ada schedule-nya masing-masing jadi itu dirancang sebelum projek itu nah jadi diusahakan tiga hari atau dua hari sebelum waktu untuk melaksanakan tugas di projek itu teman-teman sudah reminder nih ke tim tim saya teman-teman punya tim kan tim minggu ini di hari ini kita bakal di hari selasa misal kita bakalan survei nih kita bakalan observasi ke daerah ini nah siapa nih yang bisa kemudian habis itu diaturlah jadwalnya seperti apa jadi yang benar-benar jadwal mingguan bulanan seperti itu supaya ada capaian yang teman-teman bisa capai dalam satu sebulan dua bulan dan kemudian tiga bulan itu sih di tempatnya terima kasih terima kasih kak ya sama-sama oke mbak Ila kita ada persoalan daripada chat ada dua persoalan daripada Amir Amir Rafi pertanyaan pertama dalam pembuatan idea kakak faktor apa yang kakak pertimbangkan untuk mengembangkan projek tersebut adakah faktor selain kondisi gagal panin yang menjadi yang yang tadi disebutkan satu dua apakah isi yang sesuai dengan projek tersebut itu didapatkan dengan mudah terima kasih kepada Amir yang sudah bertanya untuk pertanyaan yang pertama tentunya bukan cuman kondisi gagal panin saja yang menjadi bahan pertimbangan banyak pertimbangan sih pertimbangan kedua adalah masalah jadi biasanya di kampung saya tidak tahu kalau misalnya di kampung teman-teman seperti itu juga jadi kalau misalkan orang-orang sedang mengeringkan gabah di depan rumah itu biasanya hewan-hewan peliharaan di desa itu misalnya ayam paling sederhananya itu akan datang makan ataupun menghambur gabah yang sedang dijemur tadi dan itu kan tentunya bisa menjadi masalah buat orang yang menjemur gabahnya tadi mereka harus selalu menjaga supaya gabahnya tidak diganggu oleh hewan peliharaan yang lewat misal ataupun tidak diinjak oleh kendaraan yang lewat misal seperti itu masalah lain adalah kalau misalkan kita mengeringkan gabah secara konvensional itu membuat kita apa ya lebih ke susah untuk mengaturnya jadi kalau misalkan kita lagi mengeringkan kemudian datang hujan kita harus tutup lagi kemudian bawa lagi masuk ke dalam rumah nah kalau misalkan seperti itu kan prosesnya akan lebih lama dan itu akan lebih susah dikerjakan oleh orang-orang apalagi kalau misalkan yang menjaga gabah yang lagi dikirkan itu adalah tidak berumur usia lanjut seperti itu jadi lebih baiknya dari pertimbangan pertimbangan seperti itu kemudian kita berpikir gimana ya membuat orang itu lebih mudah begitu melaksanakan atau mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bisa dikerjakan dengan mudah dengan satu alat seperti itu itu pertimbangan pertimbangannya kalau untuk pertanyaan pertama nah pertanyaan kedua yang tadi saya jelaskan itu tidak mudah didapat karena betul-betul kita harus observasi belum lagi kita harus benar-benar tanya dari A sampai Z ke desa tersebut terkait dengan oh kalau masalah ini apa Bapak mengalami hal tersebut ya kalau misalkan iya kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya oh kalau masalah ini bagaimana Pak jadi kayak banyak hal yang perlu dipertimbangkan tentang penerimaan masyarakat terutama tentang sumber daya yang kita gunakan untuk membuat alat tersebut juga terus orang-orang yang nantinya akan melaksanakan atau mengerjakan atau mengimplementasikan alat itu juga jadi kayak tidak semudah oh desa ini seperti ini nih masalahnya kita datang sudah selesai project ya tidak jadi kayak banyak hal yang perlu diputimbangkan dan tidak juga gak mudah karena perlu observasi secara mendalam bahkan kita harus turun ke lapangan untuk betul-betul tanya ke orangnya apakah ini benar-benar terjadi apa enggak ya itu saja untuk pertanyaan dari Amik terima kasih terima kasih Baiklah ada persoalan lagi tak? sebenarnya saya ada persoalan untuk Mbak Dita Mbak Dita apakah apa ya kata-kata semangat ataupun ucapan untuk peserta-peserta Itar Inti Akademi ini apa ya mungkin lebih kayak ini sih embrace your curiosity gitu ya jadi kayak keingin tahuan itu di 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 apa ya di ditingkatkan gitu jadi pas datang ke sana itu benar-benar niatnya juga selain untuk membuat impact tapi juga niatkan juga untuk menambah wawasan dan mencari tahu sebanyak-banyaknya gitu apalagi kalau bertemu dengan narasumber nanti di sana yang keren-keren gitu kok bertanyalah sebanyak mungkin cari koneksilah sebanyak mungkin kalian enggak akan pernah tahu ke depannya nanti orang itu akan jadi apa di masa depan kalian kalian enggak akan pernah tahu kayak ilah pun enggak tahu gitu kalau beberapa temannya akhirnya menjadikan kerja misalnya dia enggak enggak tahu gitu ya jadi benar-benar pertama kayak keingin tahuan itu harus tinggi selama acara sebelum acara setelah acara buat networking yang bagus ini juga kesempatan apalagi teman-teman kan masih muda ya kalau aku lihat tadi di backgroundnya masih-masih anak SMA ini kesempatan untuk membuat networking dengan para profesional gitu ya kan kalau ketemu para speaker yang sudah bekerja profesional siapa tahu nanti lulus gitu mereka ada apa lawangan di perusahaannya terus mereka sudah tahu kualitas teman-teman nanti dapat rekomendasi misalnya hal-hal seperti itu itu sangat banyak terjadi gitu ya di dunia pekerjaan karena kita condong memilih orang itu yang kita sudah tahu dan itu banyak terjadi juga di lingkungan Weisily ya kayak sharing program sharing sharing locker sharing biasiswa hal-hal seperti itu terus ini lakukan semuanya itu dengan bahagia jadi jangan sampai ini ini mungkin terjadi banyak waktu apalagi kalau mahasiswa-siswa gitu ya dulu itu terjadi kepada aku juga mungkin jangan sampai kayak niatnya hanya untuk dapat sertifikat ya benar-benar lakukan dengan bahagia gitu jadi sertifikat itu nggak terlalu penting kok nantinya yang paling penting itu pengalaman dan koneksinya jadi pastikan benar-benar menjalani dengan bahagia enjoy dan ya have fun mungkin itu aja sih kayak anak satu lagi persoalan ini kan kebanyakan daripada kita kan kurang pasih berbahasa Inggris gitu kan jadi how to like tak nak rasa down tapi dalam masa yang sama nak belajar gitu daripada orang-orang yang connectionnya lebih luas yang bahasa Inggrisnya itu contohnya macam Lance and Christina from Hawaii gitu kan jadi gimana tuh caranya tuh untuk terkoneksi sama mereka tapi dalam masa yang sama diri tuh bahasa Inggrisnya tuh agak kurang gitu gimana Ilah Ilah mau jawab atau ke saya nih ke saya nih Kak Yanani bisa dua-dua oke kalau dari ini dulu ya dari aku dulu ya pengalaman ya jadi background saya saya itu dari kampung ya teman-teman ya jadi kalau ada orang Jogja disini saya itu datangnya dari Bantul terus deket pantai selatan gitu jadi dari desa yang dulu saya pun tidak pernah memakai bahasa Inggris gitu sampai SMA saya benar-benar baru memulai menggunakan bahasa Inggris itu ketika kuliah gitu kan dan itu pun kayak baru like ketika kuliah semester 1 tuh langsung berk semuanya serba bahasa Inggris gitu itu pun kayak kaget juga oh gini amat sih dulu gak bisa bahasa Inggris gitu tapi nyatanya karena itu karena terpaksa akhirnya lama-lama juga bisa gitu sekarang ya gak bagus-bagus banget tapi bisa sekarang sih kalau karena connect ke Christina and Lance is about like just like next week itu gak banyak waktu lagi pede aja sih be confident di sesi BNDZ dulu ada itu loh Kak Rahman kayaknya ada translatornya juga dulu waktu sesi Gert orang Belgium itu kita pakai translator ya ilah itu jadi untuk beberapa sesi apa namanya pembicara asing yang mungkin terlalu apa ya accentnya terlalu kental atau ngomongnya terlalu cepat waktu itu kita pakai translator ada beberapa pembicara asing yang kita gak pakai translator dan anak-anak bisa nangkap dan untuk orang-orang yang pakai translator kita komunikasiin sama si speakernya bahwa oh ini harus di break nih jadi setiap satu setiap satu paragraf harus break dulu translate dulu gitu supaya supaya benar-benar sampai informasinya waktu itu sih kayak gitu sih tapi ada beberapa yang gak juga ya yang 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 gak pakai translator ya yang yang ngomongnya lebih lebih bisa apa namanya dimengerti gitu karena bahasa inggris juga macam-macam kayak logat bahasa inggris orang kan beda negara beda gitu kalau masih ilau pula macam mana kan terpilih dalam Eastway Center kan mesti ada interview dalam bahasa inggris gitu bagaimana pengalaman tuh how you improve your english untuk kedepannya ya sebenarnya saya juga ya terlalu awalnya tuh masih terlalu terbata-bata kalau misalnya mau ngomong bahasa inggris sampai pada di bagian first meeting kalau gak salah pada saat kita virtual engagement itu saya itu saya masih agak aduh ini ngomong apa ya ini harus gimana ya ngomongnya kayak gitu karena ini udah berhadapan langsung sama Lens gitu sama Christina juga tapi kemudian karena terbiasa kita selalu melaksanakan virtual engagement ya jadi disitu juga kita udah terbiasa atau saya pribadi udah terbiasa untuk coba bahasa inggris mulu bahasa inggris terus kayak gitu dan alhasil saya mencoba improve-nya dengan sering nonton youtube supaya saya bisa tahu segala jenis aksen dan juga bisa lebih memperdalam oh kalau misalkan kayak gini ngomongnya kayak gini dan itu kemudian juga sering terlatih pada saat saya udah masuk ke art company tadi karena itu adalah base jepang indonesia rata-rata yang bekerja adalah orang jepang jadi salah satu bahasa yang bisa kita maksudnya gunakan itu adalah bahasa inggris sebagai bahasa komunikasi kita setiap saat jadi untuk mengurangi miscommunication yang tentunya kita harus lebih banyak memperdalam bahasa inggris itu sendiri caranya adalah dengan latihan aja terus ngomong sama orang pakai bahasa inggris aja gak apa-apa kalau misalkan dia ngomong kamu kenapa sih gak apa-apa ngomong aja terus pakai bahasa inggris yang jelasnya kita praktis-praktis itu akan selalu terbiasa kok kalau misalkan sering dilakukan itu aja sih Kak Liana terima kasih kalau tak ada apa-apa soalan lagi ada apa-apa soalan lagi daripada participants Kak aku mau bertanya silahkan ya perkenalkan aku Dian aku mau bertanya kepada Kak Andi sama Kak Dita sebelumnya aku mau terima kasih banyak kakak-kakak yang udah apa ya sharing gitu pengalaman kakak-kakak gitu nah terus untuk pertanyaan aku aku pengen tahu dong Kak gimana sih caranya kita tuh meyakinkan gitu loh masyarakat untuk accept apa ya menerima lah si apa sih alat yang pengen kita kasih ke masyarakat karena kan masyarakat itu kan punya budayanya sendiri ya Kak punya tata cara mereka sendiri nah itu kan yang saya ketahui gitu ya agak susah gitu ya Kak untuk membuat masyarakat itu apa ya ganti lah ganti budaya mereka terus kalau misalnya nih Kak kan tadi kan kakak cerita ada waktu kakak pulang kampung terus kakak mendengar bahwa gagal panen gitu kan terus kan biasanya kan kalau di masyarakat kan punya tata cara tersendiri lah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut nah gimana sih membuat masyarakat tuh percaya oh ini tuh alat yang kami bikin itu memang bermanfaat gitu buat mereka terima kasih Kak ilah ilah mau jawab dulu yang itu Kak Dita aja boleh yang ini ya yang pertanyaan pertama yang meyakinkan masyarakat gimana ya jadi waktu itu ada aku yakin ada modul dan ada sesi dimana ketika kita menawarkan suatu solusi itu kita gak boleh ujuk-ujuk dateng terus nih alat aku nih kalian harus pake itu it's not going to rework gitu jadi kalau nanti kita mulai karena tadi di mention akan kita mulai lens akan bilang bahwa we're not trying to create heroes gitu jadi kita gak mencoba untuk create pahlawan atau penyelamat di antara masyarakat yang kita mau coba untuk lahirkan itu adalah orang-orang yang mempercepat proses masyarakat jadi sebenarnya tuh jawabannya tuh ada di masyarakat gitu bukan di kita gitu masyarakat tuh tau masalahnya apa mereka juga yang tau arah solusinya tuh kemana gitu cuman mungkin karena keterbatasan sumber daya keterbatasan wawasan gitu mereka butuh kayak orang luar untuk memantik gitu loh supaya itu lebih cepat jadi saran saya ini juga penting untuk AKN bener-bener lakukan yang namanya market research gitu atau community approach jadi komunitasnya tuh mana bener-bener di approach masalah yang dihadapin itu apa gitu kan terus udah kepikiran belum solusi-solusinya nih gitu kesulitan-kesulitan yang dihadapin apa gitu dan disitu tadi kalau teman-teman ingat ada kita bilang trials and errors artinya kita coba sama masyarakat dicoba bisa enggak kalau masih error apa yang perlu diperbaiki lagi tapi semuanya itu harus kalau bisa dipimpin sama si masyarakatnya bukan sama kita kita cuma yang mendorong-ndorong aja gitu kalau enggak kalau bukan masyarakatnya yang punya peran kayak gitu mereka enggak akan punya rasa kepemilikan gitu loh sama sama teknologi itu makanya setelah pulang pun kita bebaskan para tim itu untuk melakukan apa namanya istilahnya modifikasi gitu loh modifikasi proyeknya gitu dari hackathon hasil hackathon terus pulang itu dimodifikasi sesuai kebetulan masyarakat gitu bisa dilanjut ilah ya terima kasih kak Dita saya nambahin dikit jadi kemarin emang pas di indisi itu kita diajarkan untuk enggak sih maksudnya di training itu buat enggak datang langsung-langsung kemena-mena ke masyarakat untuk kasih tahu ke mereka ini loh teknologi yang bisa memecahkan masalah dari kampung ini misalnya ini enggak seperti itu kita datang itu ya bener-bener kita cuma pengen cari tahu masalah yang disana itu sebenarnya apa yang terjadi kita cerita-cerita sama masyarakat disana kita lebih ke pendekatan emosional lah lebih kepada mereka sebenarnya itu lagi butuh apa dan itu yang kemarin saya lakukan sama teman saya jadi saya cerita ya pada saat di goa itu ada kaupaten goa namanya disitu tuh masyarakatnya itu kayak kita tuh baru mau cerita-cerita aja mereka tuh kayak enggak siap gitu untuk didatengin oleh sebuah hal baru gitu dan mereka seperti kayak ya enggak usah lah disini tuh udah aman-aman aja ya masyarakat disini udah bisa ngelaksanain segala hal itu tanpa butuh inovasi baru lagi misal dari luar seperti itu padahal kita belum masuk ke hal-hal inti seperti kalau kita tuh mau mencoba untuk mengembangkan sesuatu atau kita mau mencoba mengajak berkolaborasi untuk memecahkan satu masalah tapi mereka tuh udah enggak bisa jadi kayak aku tuh dan tim udah ngomong kayak yaudahlah kita cerita-cerita lebih dalam ini disini hanya untuk menambah wawasan aja hanya untuk lebih kependekatan emosional hal hasil kita mencobalah berpindah ke desa yang lain yang memang pada dasarnya masalah utamanya itu adalah seperti itu dan mereka benar-benar membuka peluang kepada kita untuk bisa berkolaborasi dengan mereka untuk bisa kemudian mengembangkan sebuah proyek jadi itu beda banget di desa kedua yang kita datengin di desa kedua yang kita datengin mereka tuh benar-benar kayak ngomong oh ya deh malah menurut adek nih kira-kira bagusnya kayak gimana sih supaya masalah ini tuh tidak selalu terjadi di desa ini seperti itu kira-kira kalau misalkan kayak begini deh bagus enggak kalau misalnya kayak begini enggak bagus ya kira-kira mereka tuh kayak oh kalau seperti ini deh kayaknya belum bisa atau seperti apa jadi mereka kita tuh saling bertukar pikiran lah kita berdiskusi bersama-sama kira-kira bagusnya kayak gimana kira-kira kalau konsepnya kayak gini apakah mereka bisa jadi fleksibel aja jangan kayak kita datang kita pelin oh gini-gini-gini masyarakatnya bilang kamu siapa sih mau datang ke kampung saya ngerusuh kayak gitu jadi lebih bagus lebih ke pendekatan emosional aja pelan-pelan aja ngomongnya lebih ke itu aja sih mereka gimana maunya sebenarnya jadi yang dijawab memang masyarakat gitu kita harus menjawab permasalahannya mereka terima kasih kak oke terima kasih mbak Ira sama mbak Dita ini ada persoalan daripada chat mungkin yang pertama ini persoalan untuk mbak Dita permisi kak mohon izin bertanya kak kalau inovasi proyek kita itu bukan berupa alat teknologi tapi lebih pada software aplikasi dan prok-prok edukasi sederhana saja jika kalau begitu kasusnya kak apa yang harus kita lakukan selama prototipe 24 jam di hackathon T ya kak cuma sofi-sofi aja katanya oke jadi ini ada hackathon juga ya nanti ya etam ya jadi hackathon itu kan intinya kayak benar-benar membuat suatu simulasi ya prototipe prototipe itu prototipe itu artinya itu model tapi dia udah menjelaskan kinerjanya itu gimana gitu jadi dia gak harus sungguhan tapi menjelaskan kinerjanya gimana kalau software banyak loh apa namanya website-website atau app-app yang teman-teman bisa pakai untuk mensimulasikan software gitu misalnya kalau misalnya misalnya apps gitu ada simulasinya jadi kayak desain kayak gini di klik nanti jadi kayak gini itu ada nanti coba deh aku share ke Kak Rahman ya karena dulu dulu aku pas di Hawaii itu kayak hackathon satu jam sama teman-teman Weisily itu pakai sejenis software kayak gitu kalau website build aja kayak websitenya kayak apa gitu kan gak harus sempurna tapi udah udah ada prototipenya gitu terus flowchartnya tuh kayak apa gitu kalau misalnya ini layan adjust edukasi tuh kayak flowchartnya tuh kayak apa algoritma layanannya tuh seperti apa itu penting buat disiapkan gitu tapi kalau software bisa dibikin simulasi kalau ini di klik keluarnya apa ini di klik lagi keluarnya tuh apa-apa-apa gitu is that answering ingetin ya nanti ya Kak Yana atau Kak Rahman aku share website simulasi software atau app Kak Dita ya mohon izin menanggapi tapi maksudnya tadi apa tapi kan kalau prototip yang bisa di klik-klik itu kan sudah dibuat sebelum hari nah jadi selama waktu durasi 24 jam di hackathon day itu untuk yang kita sudah selesai itu jadinya ngapain ya kita lebih strategiknya kita ngapain apakah harus dibuat visualisasi dalam bentuk kertasnya prototip yang sudah bisa di klik sudah dibikin apa namanya softwarenya software berbentuk software gitu mungkin bisa bikin aja beneran decode aja eh dulu aku ikut hackathon beneran decode sampai beneran jadi gitu loh mungkin gak harus semuanya yang decode tapi bisa sebagian aja gitu beberapa beberapa service aja gitu kalau enggak kalau misalnya udah dibikin bukan hackathon aja namanya aku gak tau sistemnya mau gimana sih gitu seberapa banyak persiapan yang boleh kita lakuin di rumah kalau BNDC itu dulu software apapun boleh disiapin di rumah tapi hardware harus di lokasi gitu kan teman-teman itu bener-bener software aja gak ada hardware-nya sama sekali yang haidir phone aja tapi hardware-nya itu cuma sederhana banget cuma berupa poster dan lima bank sampah seperti itu tapi lebih unggulannya lebih ke software-nya mungkin aku nambahin dikit ya silahkan silahkan ya jadi kalau untuk software ini kan agak beda dengan hardware ya yang udah dibikin di rumah itu kan nanti setelah dapat beberapa materi pasti akan ada penyesuaian misalnya soal seberapa relevan ini dengan sebuah komunitas bagaimana sebuah komunitas nanti bisa menggunakan ada yang user apa sih experience salah satunya user experience itu seberapa ini apa namanya software-nya dekat dengan goal yang kita capai jadi aku pikir 24 jam itu bakalan gak akan cukup juga untuk merevisi apa yang sudah dikerjain sama teman-teman aku aku tambahin dikit ya kak rahman aku jadi ingat mungkin ada sesi dulu tuh ada sesi yang namanya tuh cek lagi gitu loh apa namanya mengecek lagi ide awalnya gitu review reviewing initial idea gitu loh jadi ide awal ini setelah ngalamin workshop 4 atau 5 hari ada yang harus diubah gak sih kan kita ngalamin workshop kita ikut workshop 4 hari tuh pasti merubah mindset kita ya harusnya tuh ada perbaikan atau improvisasi dan kayaknya waktu itu juga banyak yang berubah dari ide awal gitu ya peserta ya il ya jadi disitu re-ideation gitu loh kayak istilahnya tuh kayak verify verifikasi verifikasi ide nya tuh udah bener belum sih bisa dilakukan dengan lebih baik gak sih pakai ilmu baru yang didapat selama 4 hari atau 5 hari sebelumnya gitu atau 3 hari jadi pasti ada yang bisa dikembangin tadi aku bantu bantu reminder kemarin ada salah satu tim dari UGM itu timnya Fajar dia yang mengangkat soal software water education system dan pada saat hari 4 hari kita ngelaksanain workshop memang ada perubahan yang terjadi jadi di akhir tuh dia mencoba kembali menyusun atau ya membuat atau remake lagi teknologinya mereka karena itu berupa software jadi mereka aku liat di hackathon day itu mereka ngotong-ngotong lagi sampai kayak bener-bener mencapai apa yang udah mereka ubah gitu loh terima kasih terima kasih solusi alternatifnya mbak Ila dan tims untuk men-sustain proyeknya agar bisa terus belajar secara kontinuatis kak terima kasih banyak kak terima kasih kepada Fadil yang sudah bertanya jadi kalau untuk sustain ya kita sekarang juga lagi mencoba untuk bagaimana caranya menjalankan sebuah proyek untuk lebih sustainable tentunya karena tidak mudah tentunya membuat sebuah proyek yang sustainable yang berkelanjutan karena waktu itu akan terus berjalan dan kesibukan masing-masing itu akan tetap ada gitu apalagi sekarang kita udah masuk ke ranah yang bukan lagi mahasiswa kita udah masuk ke ranah pekerjaan yang dan saya bertiga dari tim inti itu sekarang sudah bukan statusnya sebagai mahasiswa lagi jadi mereka sibuknya di ranah masing-masing jadi saya bertiga itu datang dari tiga sektor yang berbeda saya pertanian kemudian teman saya ada industri kemudian yang satunya lagi itu dari psikologi yang tentunya mereka punya sektor masing-masing juga dalam bidang pekerjaan nah tapi mungkin bagaimana kemudian kita bisa sustain atau terus mengembangkan proyek itu adalah dengan tetap konsisten dengan niat awalnya kita kita pengen gini nih di awal masa sih semakin berjalannya waktu niat kita itu malah semakin luntur harusnya kan niat kita itu akan makin-semakin apa ya semakin bertambah gitu loh karena kita udah bukan lagi di ranah mahasiswa kita udah di ranah pekerjaan tentunya kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang bisa memberikan peluang untuk proyek kita nantinya dan itu yang kemudian saya lihat selama saya berada di Bali saya melihat bahwa orang ini kayaknya bakalan berpotensi nih untuk sepatau membantu saya kemudian untuk mengimplementasikan atau kemudian bisa membuat proyek saya tadi itu lebih sustainable gitu oh orang ini bisa bantu saya nih untuk mengembangkan ide-ide atau mengimprove teknologi saya sebelumnya jadi seperti itu kita harus konsistensi jadi caranya untuk sustainable adalah dengan kita harus berpikir bahwasannya teknologi seperti ini saja itu belum cukup harus terus diimprove karena masalah itu jadi aku ingat banget salah satu coach dari kakak BNBC kamiti namanya kak Yohanis yang sekarang lagi di US dia bilang kalau masalah yang ada di masyarakat itu bersifat dinamis banget akan selalu berubah bahkan apa yang terjadi hari ini tidak akan bisa jadi akan berubah di esok hari kayak gitu makanya kita harus terus berpikir kira-kira bagaimana caranya supaya apa yang kita berikan solusi itu kemudian bisa terus terimprovisasi dan akhirnya bisa sustainable seperti itu jadi saya pun masih belajar untuk membuat project ini sustainable seperti itu terima kasih kepada penanyanya ya tadi terima kasih sedikit informasi juga rencananya nanti kita ada salah satu speaker yang software bukan engineer sih backgroundnya tapi memang juga ahli di bidang ini ya software spesialis lah kalau aku bilang tapi juga business person gitu rencananya ada satu narasumber nanti yang concern ke situ dan aku pikir software ini kalau di hackathon memang beda dengan apa namanya hardware ya tapi beberapa hackathon yang aku nonton pernah lihat dan memang itu concernnya ke software itu banyak sekali yang mereka justru kerjain gitu loh ketika ketika proses hackathon walaupun udah prepare sebelumnya dari rumah kayak gitu nanti sih expertnya sih yang akan banyak menjelaskan mungkin nanti di market seperti apa penerimaan masyarakat seperti apa gitu-gitu sih biasanya kalau teman-teman yang concern ke isu software ini apa namanya ada banyak sekali yang harus dites kayak gitu sewaktu di hackathon kayak gitu jadi gak cuma technical ya tapi ada konten juga segala macam sih terus terima kasih tadi sarannya untuk translator kita kayaknya harus prepare juga deh oke ada apa persoalan lagi tak mungkin Dita bisa nambahin yang masalah sustainability project ya mbak Dita soalnya ini juga issue not only for them it's also for us iya bener banget ya kalau ngomongin sustainability itu sangat luas ya jadi bukan cuma masalah environmentally friendly ini ramah lingkungan atau enggak tapi juga melihat apakah project ini bisa apa bertahan dalam jangka waktu yang lama ataukah dia bisa sustainable berkelanjutan secara finansial gitu dan itu masalah tuh pasti bukan cuma ini tapi banyak hal yang kita hadapi di dunia nyata gitu masalah pekerjaan gimana gimana sih inisiatif kita bisa sustainable gitu kan banyak kalau saran dari saya melihatnya itu tuh gini smart goal gitu pastikan bahwa implementasi teman-teman nanti itu smart gitu jadi dia tuh spesifik measurable achievable atau attainable terus smart reliable ya and timeline jadi kayak dia tuh harus dia tuh harus harus realistis gitu jangan ngawang-ngawang jadi seringnya kan kita tuh punya ide tuh besar sekali ketika sudah diimplementasikan tuh kayak susah banget jadi dia itu harus sesuatu yang achievable gitu ini ini mungkin kok ini realistis kok dengan begitu apalagi teman-teman mahasiswa dia bisa disisipin tuh untuk jadi proyek apa proyek organisasi proyek KKN proyek skripsi bisa diturunkan ke adek-adek tingkat dilanjutkan lagi dan lagi banyak banget case proyek-proyek ini tuh jadi hal-hal kayak gitu dan bisa lebih sustainable gitu terus kalau membicarakan tentang financially sustainable karena kan funding dari si Etam dari Etam kan hanya satu kali ya tapi nanti teman-teman dari design challenge ini harapannya dapat ide awal nanti kedepannya dikembangkan kembangkan lagi meskipun penuh modifikasi kita kan gak tau ya nanti mana yang akan benar-benar jadi proyek besar Allah- Allah banyak loh case-nya tuh kayak kayak tugas tugas kuliah jadi bisnis besar tugas workshop jadi bisnis besar banyak banget case-nya jadi ini teman-teman sesuaikan juga dengan passion teman-teman gitu walaupun nanti dilanjutinnya tuh sedikit demi sedikit dan dalam skala kecil yang penting tuh kayak dia bisa bisa bertahan dalam jangka waktu lama gitu loh apalagi ya sustainable ya ramah lingkungannya apart ramah lingkungannya itu kalau aku bilang alternatif materialnya tuh sebisa mungkin itu yang ramah lingkungan tapi kalau ramah lingkungan itu membuat produk kalian jadi gampang rusak berarti harus gunakan hal lain yang lebih tahan lama gitu jadi gak apa-apa misalnya harus pakai logam harus pakai plastik gak apa-apa tapi dia bisa tahan lama jadi jadi sustainable tuh bukan cuma ini barang organik tapi dia juga harus tahan lama gitu gak apa-apa pakai plastik tupperware tapi ini aku pakai 10 tahun misalnya kayak gitu daripada pakai daun pisang tapi tiap hari ganti kayak gitu ada pertanyaan lagi gak terkait sustainable sudah menjawab belum Kak Roman sustainability-nya sustainability-nya dari saya cukup sih saya kira tak ada apa-apa soalan lagi daripada anak-anak partisipan saya tunggu dalam satu minit lagi boleh boleh tak Dita iya satu minit lagi kita tunggu boleh kita juga mau mengucapkan selamat kepada Mbak Dita yang sudah diterima di KTH kalau gak salah Alhamdulillah makasih salah satu kampus terbaik engineering di dunia kalau gak salah disuai dia amin doain lancar ini gak jadi berangkat harusnya berangkat bulan Agustus lalu tapi ya COVID-19 jadi ya saya di ber ke tahun depan tapi ini aku tulis juga loh di apa motivation letter projek-projek kayak BNBC gitu aku tulis di motivation letter untuk daftar universitas dan biasiswa jadi bermanfaat sekali pengalamannya teman-teman insyaallah kalau ada yang mau tanya-tanya soal PDP gitu boleh juga hubungin aku atau ada yang mau daftar apa namanya ke KTH boleh juga nanti reach out ke aku mungkin cukup Mbak Yana mungkin cukup udah satu menit nih terima kasih banyak buat Kak Ilat sama Kak Dita terima kasih atas sharingnya tadi motivasinya gitu kalau boleh kalau boleh kita nak ambil gambar tapi boleh on ini tak on camera yang lain boleh hidupin kameranya 1,2,3 oke eh sekali lagi lah sekali lagi 1,2,3 oke terima kasih banyak buat Kak Dita sama Kak Ilat atas sharing tadi semoga kita dapat terus berhubung insyaallah next time kalau kita perlu kenapa-apa kita akan berikan contact number Kak Ilat sama Kak Dita di dalam grup WhatsApp kalau mereka perlukan kalian berdua insyaallah ketemu lagi terima kasih banyak selamat semalam dan semoga berjumpa lagi bye bye terima kasih terima kasih terima kasih semuanya selamat berakhir Pekan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Selamat pagi See you later See you in Europe See you in Sweden See you in Sweden See you in Europe Aku nanti ke France Oh Bisa Tinggal Rahman ya Bye Rahman Sweden Ben Sweden, Karolinska Institute We'll see each other next year Insya Allah Oke Bye bye, have a great weekend everyone Bye, thank you so much Bye, terima kasih Stop recordnya ya Oh ya Takutnya kalau aku mati kan Tidak berhenti recordnya Thank you